Yo, what's up, Indovapors? Back with me, Fabboy. Kali ini gue mau bahas sebuah device, lebih tepatnya mungkin device pot ya. Dan pot ini mungkin bisa dibilang, atau gue bilang sih ya, pot yang cukup elegans lah dari segi looks-nya. Dan pot ini juga bukan versi pertama, pot ini versi lanjutan dari versi-versi sebelumnya. Dan mungkin lebih banyak improve lagi di versi yang ini. Penasaran potnya? Kali ini gue bakal bahas .mod, .pot, pro. Check it out. Kali ini gue bakal. Kali ini gue bakal. Oke, sesuai tadi di opening di awal, gue udah spill, dan gue kali ini mau bahas sebuah device, yaitu dari .mod ya. Ada .pot pro. Sebenarnya ini lanjutan dari versi ya, dari versi sebelumnya, yaitu .pot. Karena sebelumnya ada .pot nano, yang bentuknya kotak, ada juga .pot ya. Yang bentuknya kebetulan gue pegang kayak gini. Nah, kali ini gue bahas yang versi pro-nya. Oke, mungkin dari segi packaging, di awal juga udah gue sampein, memang pot ini mengusung .mod tuh memang mengusung dari segi luxury ya. Jadi, bener-bener menurut gue elegance banget sih. Dan memang sesuai dengan slogannya yang di belakang, bisa mungkin ada juga nih. Dia langsung sebutin tuh. Elegance in the palm of your hand. Di sini. Jadi, dari segi packagingnya tuh full black, ada fontnya dengan gold ya. Dan si fontnya pun agak sedikit feedback, mantulin si cahayanya ya. Jadi, cukup lumayan bagus dari packagingnya. Dan bener-bener simpel sih dari packaging. Dan yang gue buka kali ini, kebetulan warnanya red. Oke, warnanya red. Ini ada keterangannya di samping. Terus, ya simple itu sih. Belakangnya ada packagingnya. Biasanya orang nyantumin panjang, gede. Tapi ini simpel banget. Packagingnya, dia di dalamnya nanti ada satu pasti fontnya, ada user manual, ada dua replacement cartridge. Nanti kita akan coba lihat. Dan ada charger-nya. Terus, untuk ada juga produk specification secara singkatnya. Dia 35W. Terus juga dari kapasitas baterainya, dia 1000 mAh. Nanti kita akan bahas detail. Dan untuk cara membukanya, ini simpel banget ya. Dan yang menurut gue memang berbeda sama font lain. Tinggal di slide aja. Wow. Jadi, nanti kita langsung bahas untuk detailnya. Oke, tadi setelah kita bahas dari seki packaging di luarnya, kita langsung unboxing aja untuk di dalamnya. Oke. Ini seperti biasa. Mungkin di sini ada manual book. Oke, ada manual book. Dan biasanya ya, biasanya tuh kalau dot mode tuh suka ada sticker sih. Nah, ini. Dan ya, seingat gue, karena gue juga cukup lumayan, dari dulu pakai beberapa produk dot mode, dia ada sticker. Yang satu warna gold, yang satu warna hitam. Sticker logonya. Oke. Itu biasanya di manual book. Dan orang-orang mungkin banyak yang enggak. Enggak sih sebenarnya. Ada sticker ini. Gue masukin lagi. Terus, lanjut. Ini, seperti biasa. yang tadi ada dicantumin di belakang. Ada charger type C. Terus, ini ada replacement cartridge-nya. Oke. Yang kepas, yang replacement-nya 0,6. Dan, inilah device-nya. Harusnya mungkin tadi device-nya dulu ya. Tapi enggak apa-apa. Ini device-nya. yang kepasang 0,8. Oh, yang membedakan sama di versi dot pod sebelumnya. Di package-nya yang sebelumnya 0,8. Sama, dapet cadangannya 1,0. Tapi sekarang, ini dapetnya langsung 0,8 sama 0,6. Untuk desainnya. Desainnya seperti biasa, dia mungkin sama, karena ini lanjutan dari versi sebelumnya. Dia terus, tetap mengusung, dilapisin, kayak letter gitu ya. Latter-nya cukup solid dari bahannya, dan cukup enak banget digenggam. Dan, ya hampir sama sih, kalau bahannya, dari yang sebelumnya. Mungkin ini, kalau bisa dilihat, agak sedikit lebih tinggi ya. Sedikit. Dibandingin versi dot pod sebelumnya. Terus, juga, desainnya tuh, yang gue suka, dia tetap mengusung slim, simple, tapi tetap, enggak mengurangin rasa, elegance dan premiumnya. Dan, kalau untuk dari segi besarnya, kalau gue lihat sih, harusnya, enggak jauh beda ya, dari versi sebelumnya. Dari segi besarnya ya, tapi memang dia jatuhnya memang lebih panjang. Karena mungkin dia ada tambahan extend di layar. Oke. Dari segi desain, dari device-nya, menurut gue, overall, good banget sih. Lanjut, tadi, gue udah bahas dari detail si body ya, lebih ke tampilannya. gue sekarang pengen coba lebih bahas lagi di spesifikasi detailnya. Mungkin seperti biasa ini, dia udah langsung nyalah sih. Cuman posisinya dot mode itu, kalau enggak salah, dia enggak bisa dimatiin sih sebenarnya. Dia hanya standby. Klik itu lima kali ya. Untuk nyalahin, karena disini ada tombol firing-nya. Ada layarnya, 1, 2, 3, 4, 5, untuk ngebuka. Nah, jadi dia tuh, yang seingat gue ya, apakah enggak tahu ya, di pot itu sama, karena dot chip-nya itu, hampir sama kayak DNA, dia tidak bisa mati ya. Nah, itu terus, dia sebenarnya, untuk kapasitasnya, bisa sampai, 35 nih. Nah, ini yang gue, menjadi pertanyaan selanjutnya. Ini bisa sampai 35, karena catrigenya itu, hanya 0,6 dan 0,8. Nah, ketika gue, kalau gue ingat 35 watt, mungkin, resistance yang paling tepat itu, di 0,4 sebenarnya. Dan mungkin ya, ini masih, mungkin, apa ya, masih gambaran gue, apakah mungkin ke depannya, si dot pod ini, akan mengeluarkan juga, 0,4. untuk di device ini, karena, untuk menggunakan freebase ya, karena watt-nya, sudah cukup, mempunyai, ini 35 watt, kita cuma, enggak tahu ya, ke depannya seperti apa. Oke, terus, dari kapasitas baterai, tadi gue, sudah sampai, mungkin beberapa kali, dia kapasitas baterai-nya, itu 1000 mAh, yang dimana, gue pakai sebelumnya juga, bisa dibilang sih, seharian, malah mungkin lebih sih ya, bisa lebih dari sehari, jadi cukup awet banget, dari, secara pemakaiannya, lanjut, mungkin, secara kapasitas, cat lift-nya, up, ini juga, udah cukup, luang banget nih, kapasitasnya, karena dia, menggunakan, kapasitas, CT-nya itu, di, 2 mili, jadi, lu gak perlu ngisi-ngisi terus, dan, dia pakai side air, side, pengisiannya seperti ini, di pinggir, side fill, oke, lanjut, nah, dia juga, si dot pot ini, mengklaim, kalau cat lift-nya, dia ada pengembangan, dengan versi, 3.1, nah, kalau, secara claim-nya ya, memang, dia akan nge-boost, dari segi rasa, segi rasa, jadi, ya nanti kita, daripada penasaran ya, karena kan kita harus compare juga, bener gak sih, karena itu kan, sesuai apa yang dia klaim aja, jadi mungkin kita akan, tes nanti, dia ada, LED bar-nya juga, dan, menurut gue sih, layarnya tuh, beda ya, apakah, karena mungkin, kalau gue lihat secara spesifikasi sih, dia, menggunakan layar OLED, ya, jadi memang, kalau menurut gue, dari segi font, warnanya juga, dari bright-nya tuh, beda banget, yang pastinya, sudah ada, adjustable, airflownya, di samping, ini ada yang, loose banget, yaitu bentuknya ke bawah, ini setengah, dan juga, bener-bener, tight, full, jadi ada 3, karakter, untuk si airflownya sendiri, oke, setelah tadi, gue udah, isi CT-nya, sama Lily, tadi, gue pake, CMMG, ya, gue pake CMMG, Lily dari CMMG, gue pake, rasa lemon cookies, kenapa gue pake, karena, mungkin, rasanya cukup kompleks, dan pengen gue tes sih, disini, oke, gue pake CT, di, resistant yang, 0,8, oke, udah gue isi, dan gue bakal masukin, oke, keliatan, nah, jadi, untuk layarnya sendiri, ketika kita masukin CT-nya, itu langsung ada, tulisan, hello, ya, ada tulisan hello, dan, di layarnya sendiri, itu, menunjukkan, ada, dia langsung otomatis sih, dia langsung otomatis, resistannya, dia kena di langsung 18, seperti biasa, tampilannya ada, banyaknya puff, paling bawah, terus, ada, resisten dari CT yang dipake, yaitu, 0,8, lanjut, karena gue udah isi, mungkin gue langsung coba aja sih, seperti apa, oke, kalau dari segi airflow, seperti biasa sih, waktu gue pake di, yang sebelumnya, memang, menurut gue ya, balik lagi ke personal preference, gue lebih suka, di tengah sih, sebenarnya, lebih di tengah, karena memang, gak terlalu, nge-boost, dari segi manisnya juga, terus, nah, sebenarnya, ini salah satunya ya, gue gak tau kenapa, si airflow nya sendiri kan, kalau disini, dia pakenya, kayak, titik aja, pin, kalau disini memang, agak, bentuknya beda ya, di dot, di dot pot yang pertama, gue lebih, seneng aja sih, sebenarnya, di bentuk airflow yang di pertama tuh, ya, lebih cocok sama konsepnya, gitu, terus, kalau dari rasa, dari rasa sih, menurut gue, no complain banget sih, sebenarnya, ya, dibandingin brand-brand yang lain, kenapa gue, betah, pake, dot pot itu, karena dia memang, lebih ke balance sih, lebih balance, dari segi TH, flavoring nya, terutama, kalau teman-teman, suka pake liquid, yang creamy, itu, dari layering nya, bisa dapet sih, menurut gue, dibandingin, sama, podi, atau pot yang lainnya, device lainnya, jadi, menurut gue, kenapa gue betah sih, pake dot pot itu, dan ini, paling recommended sih, menurut gue ya, dengan harga yang, cukup affordable, lu dapet fitur, lu dapet, desain, yang menurut gue, udah lengkap banget, jadi, ini rekomendasi banget, apalagi, untuk pilihan warnanya juga, cukup banyak ya, sesuai sama selera teman-teman, itu ada, 6 warna pilihan, diantaranya, selain yang gue pegang, itu ada merah, ada brown, ada grey, orange, black, dan royal blue, teman-teman bisa cek, nanti warnanya, lebih lengkapnya, detailnya seperti apa, setelah tadi gue bahas semuanya, pasti penasaran, harga dot pot ini, berapa sih, lu bisa dapetin, dot pot pro ini, dengan harga, cuma, 350 ribu, dan lu semua bisa dapetin, bahan yang ini, di seluruh cabang IDV, dan juga, di seluruh, marketplace kita, dan jangan lupa, kita pun sekarang, bisa belanja, via website, dan ada promo menarik, di website-nya, jadi, langsung cek aja, website kita, yup, last but not least, gak bosen-bosennya, gue untuk, ngingetin teman-teman semua, untuk support channel ini, dengan cara, subscribe, dan like, video ini, dan jangan lupa juga, untuk share, dan yang paling penting, tulis komen, teman-teman, pengen gue, bahas, apa lagi, review, ataupun, misalkan, QNE, apapun itu, komen di bawah, dan, jangan lupa, yang paling penting lagi nih, untuk, klik, tombol lonceng, untuk teman-teman, biar, lebih update, video apa lagi, yang akan kita upload, Inno Vapping, Inno Vapping, Solution,